Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Jambi saat ini sudah menembus angka 2.000 orang lebih pasien. Dari angka tersebut, didominasi pasien dengan status konfirmasi tanpa gejala. Berdasarkan revisi kelima peraturan Kementerian Kesehatan terkait penanganan pasien COVID-19 khusus untuk kasus konfirmasi tanpa gejala. Pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala atau pasien konfirmasi asimptomatis sendiri dapat dijatahkan sembuh apabila telah menjalani isolasi diri selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Bahkan, tanpa perlu adanya pemeriksaan swab kedua setelah dinyatakan terkonfirmasi positif. Hal ini tentunya berbeda dengan penanganan kasus pasien konfirmasi dengan gejala ringan, sedang maupun berat, yang harus mendapatkan penanganan medis lebih serius. Penanganan tersebut seluruhnya sudah diatur melalui keputusan Menteri Kesehatan Terbaru, termasuk juga mengatur tentang kriteria pasien yang dapat dipulangkan atau selesai isolasi. Revisi kelima permen kes itu terhadap kasus pasien terkonfirmasi yang OTG itu hanya melewati waktu 14 hari. Jadi sejak awal dia dinyatakan positif, kemudian sekali negatif, kalau dihitung harinya 14 hari itu sudah dinyatakan sehat, sembuh. Kendati demikian, kebijakan berbeda diambil oleh pemerintah Provinsi Jambi. Pasalnya pasien konfirmasi tanpa gejala baru dapat dinyatakan sembuh jika sudah menjalani isolasi diri selama 14 hari dan satu kali negatif pemeriksaan spesimen swab. Setelah menjalani aturan tersebut, barulah seorang pasien konfirmasi tanpa gejala dapat dinyatakan sembuh dan diizinkan untuk kembali beraktifitas normal seperti biasa. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV Jambi, Arta, Jambi 28 TV